Intro Assalamualaikum, hai semua Masih di catatan istimewa guys Karnaval memang menjadi salah satu pertunjukan yang menunjukkan kekayaan tradisi dan budaya suatu daerah atau negara Karnaval biasanya diadakan sebagai acara tahunan dan melibatkan partisipasi aktif dan masyarakat setepat Dalam karnaval, peserta akan memakai kostum yang mencerminkan identitas budaya dan daerah mereka Kostum tersebut biasanya sangat indah dan unik dengan aksen khas dari daerah yang diwakilinya Selain itu, para peserta karnaval biasanya juga menampilkan tarian, musik, dan pertunjukan senilainya yang mencerminkan kekayaan budaya mereka Karnaval tidak hanya menunjukkan kekayaan budaya dan tradisi suatu daerah tapi juga dapat menjadi daya tarik wisata yang populer Banyak wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan karnaval dan belajar lebih banyak tentang kebudayaan daerah yang diwakilinya Berikut Mimin merangkum beberapa karnaval terekstrim dan terkenal di dunia Bagi kamu yang penasaran tonton sampai habis Karnaval Nothing Hill London Karnaval Nothing Hill adalah acara tahunan yang berlangsung di kawasan Nothing Hill London, Inggris Ini adalah festival jalanan terbesar di Eropa dan dikenal dengan perayaan budaya Karibia yang penuh warna dan semarang Karnaval berakar pada tradisi Karnaval Karibia yang berasal dari abad ke-19 ketika imigran Karibia membawa musik tarian dan makanan mereka ke jalan-jalan di London Karnaval Nothing Hill pertama kali diadakan pada tahun 1966 dan sejak itu berkembang menjadi acara budaya besar menarik lebih dari 1 juta pengunjung setiap tahun Karnaval berlangsung selama 2 hari biasanya pada akhir pekan terakhir bulan Agustus Hari pertama adalah prosesi band baja penabuh genderang dan penari yang berparade di jalanan dengan kostum warna wadi Hari kedua adalah parade karnaval utama menampilkan kendaraan hias topeng dan musik live Karnaval Nothing Hill adalah perayaan keragaman dan komunitas dan telah menjadi simbol penting multikulturalisme London ini juga merupakan acara ekonomi dan budaya yang signifikan dengan banyak bisnis lokal dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perayaan tersebut Namun, dalam beberapa tahun terakhir ada kekhawatiran tentang keselamatan dan keamanan karnaval serta masalah kebisingan, sampah dan dampaknya terhadap penduduk setempat Akibatnya, ada upaya untuk mengatasi masalah ini dan memastikan karnaval terus menjadi acara yang positif dan inklusif untuk semua Karnaval di Tenerife, Sepanyol Karnaval Tenerife adalah salah satu karnaval paling terkenal di Sepanyol dan dirayakan setiap tahun di Pulau Tenerife Karnaval akan berlangsung selama beberapa waktu dan punjaknya dalam sebuah perayaan besar yang akan berlangsung di ibu kota pulau Santa Cruz de Tenerife Karnaval Tenerife dikenal karena suasananya yang meriah dekorasi, kostum, dan kendaraan hiasnya yang rumit Perayaan ini disebabkan oleh berbagai peristiwa besar dari fail yang rusak dan persetujuan dari belleza yang segera menghidupkan musik dan dansa Secara umum, karnaval Tenerife adalah pengalaman seru dan menghibur yang menawarkan wawasan unik tentang budaya dan tradisi Karnaval di Venesia, Italia Karnaval di Venesia adalah festival tradisional Italia yang diadakan setiap tahun di Venesia Biasanya berlangsung pada hari-hari menjelang Short Thursday yang jatuh 40 hari sebelum Pasca Karnaval Venesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya sejak abad ke-12 Selama karnaval, jalanan kota dipenuhi oleh orang-orang yang mengenakan topeng dan kostum rumit Tradisi topeng sudah ada sejak abad ke-17 ketika Venesia menjadi pusat budaya dan komersial yang penting Topeng paling terkenal dari karnaval Venesia adalah bauta Wajah yang tersepunyi di balik topeng putih berkerudung hitam dan kolombida, topeng hitam dengan topeng putih kecil di hidup Selama karnaval, ada juga acara seperti Parada kendaraan hias, kontes topeng, dan pesta topeng Karnaval Venesia adalah perayaan yang penuh warna dan menyenangkan yang menarik pengundung dari seluruh dunia Jika Anda memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam karnaval Mimin sarankan Anda mengenakan kostum dan topeng serta membenamkan diri dalam suasana kota yang meriah Karnaval di Trinidad dan Tobago Karnaval di Trinidad dan Tobago adalah acara besar yang dirayakan setiap tahun di negara Karibia itu Karnaval tersebut terdiri dari serangkaian perayaan selama dua hari pada Senin dan Selasa sebelum Hari Rabu-Abu Karnaval di Trinidad dan Tobago adalah salah satu karnaval terbesar di dunia dan memiliki sejarah yang panjang Tradisi karnaval ini berasal dari perayaan katolik sebelum puasa yang dikenal sebagai Mardi Gras Namun, seiring berjalannya waktu, karnaval di negara itu telah menjadi perayaan multikultural yang merayakan warisan dan budaya Karibia Selama karnaval, kostum yang mengagumkan, musik yang penuh semangat dan tantadian yang penuh warna diadakan di seluruh kota Parada besar diselenggarakan di Pot of Speed, Ibu Kota Trinidad dan Tobago Dan di sana, pengunjung bisa melihat ribuan orang yang mengenakan kostum yang mencolok, menari dan bernyanyi sambil mengikuti musik yang dimainkan oleh band musik Selain parada, karnaval di negara ini juga melibatkan berbagai kompetisi Seperti kompetisi kostum, kompetisi tari dan kompetisi musik Acara tersebut juga menampilkan makanan dan minuman tradisional Karibia yang lezat Seperti roti, kalalo dan minuman anggur yang segar Karnaval di Trinidad dan Tobago adalah perayaan yang penting bagi warga negara setempat dan menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh dunia Jika ada yang ingin mengalami kegembiraan dan keberagaman budaya Karibia Karnaval di Trinidad dan Tobago adalah acara yang wajib dikunjungi Karnaval Rio de Janeiro, Brazil Karnaval Rio de Janeiro diselenggarakan oleh sekolah samba lokal yang merupakan organisasi komunitas yang saling bersaing dalam kompetisi parada Setiap sekolah samba merancang dan membuat kendaraan hias, kostum dan tarian koreografi yang rumit yang dibawakan oleh ribuan peserta Pawai ini berlangsung di Sambedromo, stadion parada yang dibangun khusus di Rio de Janeiro yang memiliki kapasitas lebih dari 80 ribu penonton Parada diiringi oleh musik live yang dimainkan oleh bagian perkusi besar yang dikenal sebagai bateria serta oleh penyanyi dan musisi Selain Pawai, Karnaval ini juga menampilkan berbagai acara dan kegiatan lainnya Seperti pesta jalanan yang dikenal dengan Blokes, di mana orang menari dan berpesta di jalanan Perayaan berlanjut siang dan malam sepanjang minggu menciptakan suasana yang menyenangkan dan meriah di kota Karnaval Rio de Janeiro bukan hanya acara budaya, tapi juga penggerak ekonomi penting bagi kota dan negara Ini menghasilkan pendapatan yang signifikan dari pariwisata dan menjadikan platform bagi bisnis dan seriman lokal untuk memamirkan bakat mereka Terlepas dari popularitasnya, Karnaval Rio de Janeiro bukan tanpa kontroversi Beberapa kritikus berpendapat bahwa acara tersebut mempromosikan stereotip yang berbahaya dan memperkuat ketidaksetaraan sosial Sementara yang lain menunjukkan kekhawatiran seputar keselamatan dan keamanan bagi peserta dan penonton Secara keseluruhan, Karnaval Rio de Janeiro adalah perayaan budaya dan identitas Brazil yang semarang dan penuh warna Dan tetap menjadi salah satu perayaan karnaval paling populer dan ikonik di dunia Demikian seputar karnaval terekstrim dan terkenal di dunia versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya cerita seputar karnaval di kotamu, tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys, sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam Terima kasih telah menonton!